DEMOKRASI SEMU DEMOKRASI Memang bukan sekadar kebebasan menyampaikan pendapat. Begitu pula, dalam sistem pemerintahan, demokrasi belum tegak hanya dengan dibuatnya sistem pemilihan umum. Demokrasi berarti juga bahwa setiap tahapan pemilu itu harus berjalan dengan sehat dan subur, termasuk kontestasinya. Tanpa itu, maka demokrasi hanyalah SEMU. Ancaman demokrasi SEMU inilah yang semakin besar di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Senin 14 September lalu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan jika hingga masa perpanjangan pendaftaran pilkada selesai, ada 25 kabupaten dan kota yang berpotensi memiliki calon pasangan tunggal. Total ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang ikut dalam pilkada tahun ini. Dari jumlah total ini, memang jumlah daerah dengan calon pasangan tunggal terlihat relatif kecil, namun tetap tidak bisa dianggap enteng. Malah, jika melihat kondisi sejak 2015, tren yang terjadi terus naik. Pada pilkada 2015, terdapat 3 daerah yang memiliki 1 calon. Pada pilkada 2017, jumlahnya naik menjadi 9 calon tunggal pada pilkada 2017, dan 16 pada pilkada 2018. Kondisi tersebut jelas-jelas berbahaya, sebab terus naiknya jumlah calon tunggal pertanda gagalnya banyak faktor dan berimbas pula pada banyak hal lainnya. Paling mengerikan dari semua itu adalah, calon tunggal sebenarnya pertanda malas dan rakusnya kebanyakan parpol. Parpol hanya mau main aman dengan mengusung calon yang populer dan bermodal besar. Begitu jelasnya hal ini bisa dilihat dari adanya koalisi-koalisi penuh yang mengusung para petahana. Meski ada parpol yang masih punya idealisme, akan tetapi ia tidak bisa mengusung calon sendiri karena tidak cukup jumlah kursi di DPRD. Karena itu, di sejumlah daerah ada parpol yang sengaja tidak mengusung calon kepala daerah. Betul memang koalisi juga konsekuensi dari Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pilkada. Di situ diatur bahwa partai yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% suara sah pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya. Dengan begitu, partai kecil cenderung berkoalisi. Namun, tetap saja adanya koalisi penuh adalah gambaran mental para partai yang pengecut dan tidak mau rugi. Apalagi, sudah kita tahu bahwa kebanyakan koalisi besar bukan didasarkan ideologis, melainkan demi bagian kue kekuasaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab jika di luar soal usungan calon, kebanyakan peserta koalisi itu juga saling beda pendapat. Dampak dari calon tunggal ini tentu saja pada kualitas demokrasi dan berhulu pada kualitas pemerintahan yang buruk. Ketika rakyat tidak memiliki pilihan yang cukup, maka yang terjadi adalah sikap apatis pada pemilu dan pemerintahan itu sendiri. Sebab itu, tren calon tunggal urgen dihentikan. Ini tentu saja tidak bisa bersandar pada kesadaran parpol, melainkan negara harus mendukung jalan untuk lebih mudahnya calon perseorangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi 29 September 2015 menentukan calon perorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak 10 persen di daerah dan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 2 juta orang. 8,5 persen di daerah dengan DPT antara 2 juta sampai 6 juta, 7,5 persen di daerah dengan DPT 6 juta sampai 12 juta, dan 6,5 persen di daerah dengan DPT di atas 12 juta orang. Syarat ini jelas, tak mudah dipenuhi. Sudah saatnya, persyaratan itu diuji kembali demi terselamatkannya demokrasi kita. Sebab pilkada dengan calon tunggal sesungguhnya praktik demokrasi semua.